Halo Sobat Korsel, kembali lagi dengan 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 destinasi menawan dan menarik di Pulau Jeju, Korea Selatan. Pasti diantara kalian banyak dong ya yang mempunyai impian berlibur ke Korea Selatan. Nah, Korea Selatan pun mempunyai Pulau Jeju yang menawan. Pulau Jeju ini terletak di Selatan Korea, sebelah barat daya Provinsi Jola Selatan. Pulau ini bercuaca hangat sepanjang tahun dan pada musim dingin jarang turun salju. Dan inilah dia 5 destinasi menawan dan menarik di Pulau Jeju menurut 5 Korsel. Yang pertama, Hala Arboretum. Tempat ini cocok banget buat kalian yang peduli dan menyukai tanaman ataupun lingkungan. Karena Hala Arboretum ini memiliki 909 jenis tanaman lokal dan tanaman subtropis. Terdapat juga 2722 tanaman yang terancam punah dan langka. Tempat ini dibuka pada tahun 1993 dengan tujuan kepentingan belajar dan pelestari lingkungan. Yang kedua adalah Odol Gerog. Jika kalian penggembar drama seri di Canggung, pasti gak akan asing lagi dengan tempat ini. Karena Odol Gerog merupakan tempat syuting drama tersebut. Odol Gerog merupakan batu karang yang memiliki ketinggian 20 meter. Dan batu karang ini juga dipelilingi pulau-pulau indah di antaranya. Bun Islen, Si Islen, dan Sang Nyuro. Tempat ini bakalan cocok banget buat kalian yang mempunyai teknik. Jaya suka pemandangan laut dan juga tebik. Yang selanjutnya adalah Jongbang Waterfall. Jika kalian menyukai pemandangan Athejo, tempat ini bakalan cocok banget buat kalian. Karena Jombang Waterfall ini sangat menawan. Dan juga satu-satunya air tejun di Asia yang air tejunya langsung ke lautan. Dan air tejun kecil yang berada di dekatnya, dikatakan menyerupai seseorang hamba yang menunggu tuanya. Dan dalam Legend of Korea menyatakan bahwa naga suci hidup di bawah air tejun tersebut. Destinasi yang keempat bernama Menjanggul. Menjanggul merupakan gua yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Dan terletak dunggi nyongri jeju. Dan juga terkenal sebagai salah satu gua terbaik di dunia. Jadi kalian wajib banget buat datang ke sini. Memiliki berbagai macam ukuran, stark tip, dan stark meat yang menghiasi gua tersebut. Destinasi yang terakhir adalah landmark dari Pulau Jeju, yaitu Halasan. Disebut juga Yongjusan Mountain, atau gunung yang cukup tinggi yang dapat menarik galaksi. Dan tempat ini merupakan tempat penelitian para peneliti. Gunung ini menyajikan pemandangan yang sangat indah. Dan diresmikan menjadi taman nasional pada tahun 1970. Dan itulah dia 5 destinasi di Pulau Jeju, Korea Selatan. Manakah yang kalian ingin kunjungi di saat kalian ditulis ke Pulau Jeju? Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk like jika kalian menikmati video ini. Follow juga Instagram kita di atlimakorsel. Terakhir, terima kasih. Tunggu maaf.